selamat datang di modul perkuliahan jaringan komunikasi data pada modul perkuliahan kali ini merupakan modul kelanjutan dari modul sebelumnya sebelumnya kita sudah membahas mengenai network page dan internet pada modul ini kita akan coba untuk membahas mengenai beberapa delay real delay dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dari internet jadi kalau kita lihat pokok bahasan yang kita bahas pada modul ini pertama adalah mengenai protokol layers dan delay lalu disitu terdapat loss dan throughput di dalam paket networks sebelumnya kita sudah membahas apa itu paket net paket switching dan ada namanya circuit switching kalian bisa lihat mengenai perbedaan antara paket switching dan circuit switching pada modul sebelum oke kalau kita lihat disini sebuah jaringan itu cukup kompleks dari berbagai macam jenis device itu terhubung ke dalamnya kita membutuhkan yang namanya standard standard atau sebuah protokol aturan yang bisa mengatur device-device tersebut kalau kita lihat disini ada beberapa komponen-komponen yang menyusun suatu jaringan dan komponen-komponen ini sudah biasa digunakan atau menjadi standard agar suatu jaringan dapat berfungsi satu sama lain yang pertama adalah mengenai host terus ada router terus ada sambungan ke beberapa media lalu ada aplikasi, protokol, hardware, dan software nah disini pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mengatur dari banyaknya variasi aplikasi di dalam suatu networknya kita membutuhkan yang namanya protokol jadi protokol ini adalah salah satu bantuan yang kita peroleh sehingga seluruh device dapat berfungsi untuk dapat berhubungan satu sama lain ya kita bisa melihat bagaimana sebuah kulkas misalnya bisa terhubung dengan jaringan internet menggunakan wifi sebuah kamera bisa terhubung dengan internet juga menggunakan wifi ya kalau misalnya smartphone memang karena sudah ada kartu di dalamnya dan sudah ada chip wifi-nya juga sudah bisa terhubung dengan wifi tapi beberapa peralatan yang memang tidak diperuntukkan untuk internet sudah banyak sekarang ini bisa terkoneksi dengan wifi semuanya mendapatkan aturan-aturan atau menerapkan aturan-aturan agar bisa terhubung dengan jaringan baik itu menggunakan wifi ataupun menggunakan GSM nah jadi kalau kita lihat disini pengaturan dari suatu organisasi disini analoginya adalah sebuah travel perjalanan pertama adalah pembelian tiket baggage checking terus ada masuk gate mulai dari take off routing dari airplane atau nanti ada komplain terhadap tiket baggage claim terus landing lalu airplane routing jadi disini ibaratnya adalah sebuah proses dimana aturan-aturan untuk masing-masing proses tersebut diterapkan sama halnya dengan jaringan internet atau jaringan semua komponen-komponen tersebut memiliki aturan-aturan yang perlu diimplementasi karena dengan pengaturan implementasi ini diharapkan seluruh device dapat menggunakan jaringan asal mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga device tidak perlu untuk membuat aturannya sendiri membuat implementasi hardware-nya sendiri sehingga semua bisa disupport oleh aturan-aturan yang sudah ada ya kalau kita lihat ada layer-layer yang tergambar di dalam fungsionalitas dari suatu perjalanan ya jadi perjalanan pesawat ada misalnya pengurusan bandara ada pengurusan untuk visa ada pengurusan pembelian tiket ada ground handling ada pilotnya ada yang melayani di atas pesawat ada yang melayani air traffic control semuanya merupakan satu kesatuan yaitu fungsionalitas perjalanan menggunakan pesawat udara namun pekerjaan dari masing-masing layarnya itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain ya ground handling dengan misalnya pilot saling berkomunikasi satu sama lain namun fungsionalitasnya beda antara airport launch dengan misalnya dengan pilot dua-duanya hal yang berbeda tapi sama-sama melakukan support terhadap air lain ya jadi ibaratnya sama seperti di jaringan juga masing-masing punya komponen-komponen fungsionalitas yang berbeda namun setelah dijadikan satu itu adalah satu jaringan atau layanan jaringan oleh karena itu disini dibagi dalam beberapa layer dan setiap layer itu punya layanannya masing-masing atau fungsionalitasnya masing-masing nah disini kenapa kita menggunakan layer ya karena secara eksplisit kita bisa menentukan struktur kita bisa menentukan pada layer ini kita melakukan apa pada layer berikutnya kita bisa melakukan modularisasi disini modularisasi dapat memudah mempermudah kita untuk maintenance dan mengupdate sistem tersebut lalu memang kalau kita lihat ya layering ini dengan modularisasi ini kita bisa memperoleh sesuatu yang memang spesifik untuk kebutuhannya saja memang terlihat kompleks ya tapi dengan layering ini modularisasi bisa kita dapatkan jadi di dunia jaringan atau bisa dibilang di internet kita memiliki top-down approach mulai dari layer yang paling atas yaitu layer aplikasi jadi ada layer yang paling atas adalah layer aplikasi berlanjut ke bawah yaitu layer transport network lalu layer network lalu ada link dan physical layer-layer ini saling berkesinambungan satu sama lain dinamakan top-down approach karena mulai dari high level yang paling tinggi terus turun ke physical layer jadi kalau kita lihat satu persatu masing-masing application itu melakukan mendukung untuk network application seperti browser yang kita buka itu dari ke http terus email yang kita pakai menggunakan protokol menggunakan aplikasi SMTP terus ada FTP file transport protokol application disini bertindak untuk melayani user mengirimkan data dari satu tempat ke tempat yang lain oke kalau kita lihat itu adalah layer yang paling atas yaitu application selanjutnya transport layer kalau kita lihat disini merupakan aturan-aturan yang melakukan processing data transfer protokolnya ada macam-macam salah satu yang paling umum adalah protokol UTCP dan UDP lalu kalau kita ke layer sebelah bawahnya lagi disini ada network network inilah yang mengatur alamat-alamat dari awal data itu dikirim sampai ke tempat yang menerimanya disini kita bisa men-define yang namanya IP address dan routing protokol routing protokol bisa kita katakan sebagai lalu lintasnya ini bisa terdapat di dalam device yang bernama router ya jadi tugas-tugas dari layer ini cukup berbeda-beda berikutnya ada namanya link layer disini ada data transfer between neighboring network elements ya misalnya kita pakai wifi disitu merupakan salah satu standar yang digunakan pada link layer lalu ada physical ya physical itu lebih ke bits yang ada di dalam kabel tersebut ya jadi udah berhubungan dengan hardware nah kita perlu mengetahui ya framework ini atau ini sangat penting karena aplikasi kita nanti akan berjalan di semua layer ini jika aplikasi kita berjalan di layer ini kita butuh tahu di application dia melakukan apa sih di application layer aplikasi kita lalu di transport layer di transportnya via apa apakah menggunakan TCP atau menggunakan UDP lalu di routingnya paket-paket kita dengan routing algoritma apa lalu link layarnya menggunakan konektivitas apa agar data kita dari sumber sampai ke destination bisa sampai sesuai dengan kebutuhan lalu physicalnya dalam bentuk apa ya jadi layer ini merupakan layer yang dibuat agar masing-masing bisa berkontribusi secara modularisasi application memang dibuat agar seorang user bisa dengan mudah untuk melakukan pengiriman data bisa HTTP bisa SMTP bisa FTP lalu ada transport layer transport layer ini protokol-protokol yang digunakan untuk memproses data jadi mulai turun dari application ke transport layer lalu turun lagi ke dalam network jadi kalau kita bisa pahami application itu adalah aplikasinya transport itu adalah protokol-protokol yang digunakan untuk membungkus paket-paket yang akan kita kirimkan network itu adalah manajemen alamat atau address IP address di sini link adalah media untuk konektivitasnya di situ misalnya ada switch di situ ada router di situ ada wifi ada wireless ada GSM lalu ada physical di sana physical adalah benar-benar device-nya device yang di dalamnya bit-bit itu kita kirimkan untuk bisa ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain nanti juga ada yang namanya buffer dimana buffer tersebut menjadi tempat sementara agar data kita bisa ditampung sebelum dia bisa dikirimkan jadi ini adalah komponen internet protokol stack yang sangat penting kalian harus coba pahami untuk masing-masing layarnya nanti kita akan pelajari dan visit satu persatu di perkuliahan ini jadi ada juga layering yang lain ada application presentation session bawahnya bersama transport network link dan physical jadi disini presentation di layer ini melayani aplikasi untuk meninterpretasi arti dari data tersebut disana ada enkripsi ada kompresi ada beberapa konvensien-konvensien scene lainnya lalu disana juga ada session session disini seperti kita login terhadap satu website atau misalnya synchronization terus pertukaran antara satu data dengan data yang lain ya ini adalah pengembangannya namun pada dasarnya presentation dan session itu masih masuk ke dalam level ke application nah jadi ketika kita memiliki data kita ingin mengirimkan email A dari email misalnya seorang siswa A ingin mengirim email ke siswa B jadi yang pertama dilakukan dia membungkus datanya terlebih dahulu yang akan dikirimkan nah bungkusan besar itu akan dicacah atau dibuat paket-paket nah paket-paket itu sudah dituliskan adresnya ya jadi IP address ada headernya asalnya dari mana ditujukan kemana ya masing-masing ada tagnya di dalam paket-paket yang sudah dibagi-bagi tersebut ya alasan dibagi-bagi kenapa? karena memang jalurnya itu tidak muat untuk kita mengirimkan seluruh paket dalam satu waktu ya misalnya file-nya 1 giga ya harus dibagi-bagi terlebih dahulu lalu data itu akan turun mulai dari application layer ya turun ke transport layer ya ini baru di PC mahasiswa A misalnya turun lagi ke network ya turun lagi ke link layer lalu turun lagi ke physical layer sampai jadi binary lalu paket tersebut yang sudah dibuat bungkusen tersebut mulai dari application transport network sampai link dan physical paket-paket tersebut kan ini sudah sudah punya header-nya masing-masing atau sudah dibuat tag-nya masing-masing jadi kayak udah dibungkus bungkus level aplikasi bungkus lagi level transport bungkus lagi level network bungkus lagi level link dan physical turunnya ke physical ya lewat ke network bisa menggunakan ethernet card atau wifi card di situ dalam bentuk hardware tapi pada dasarnya setiap proses ini itu ada proses yang dilakukan seperti application kita buat application-nya terus transport protokolnya apa lalu network disini nanti IP address-nya disetting disini ada nanti bisa kita bilang protokolnya kita buat lalu di level jadi masing-masing itu melalui tahapan tersebut terlebih dahulu setelah sudah jadi paketnya lalu dikirimkan dikirimkan apakah langsung ke komputer yang bersangkutan tidak kita melewati jaringan internet dimana jaringan internet itu dipenuhi ada router dia akan di forward ke switch atau home networknya dia karena switch ini memiliki link layer dan physical layer dia hanya membaca link dan physical layer jadi apakah datanya dibaca disini tidak dia hanya paket paketnya tersebut di forward atau dikirimkan di dalam jaringan tersebut disini belum ada routingnya kita baru me forward paketnya saja ketika misalnya si A adanya di Indonesia dan si B tadi misalnya adanya di Australia misalnya misalnya disini ketika dia keluar dari switch dia akan masuk ke dalam router ISP atau internet service provider misalnya lalu router ini akan berkomunikasi dengan router ISP lainnya melihat layer disini ada layer network yang isinya adalah IP address jadi bungkusan dari IP address nanti akan dilihat disini bungkusan dari link dan physical layer itu dimasukkan di dalam dilihat oleh switch IP address ini akan melihat lagi dia akan mengirimkan lagi tujuannya akan kemana lalu diarahkan di lalu lintasnya internet dan dikirimkan misalnya disini nanti ada switch lagi ada switch lagi nanti dikirimkan ke komputer yang bersangkutan sama di komputer yang bersangkutan mulai juga dari physical layer lagi bungkusan bungkusan ini dilepas satu per satu transport layer lalu jadi masuk ke application layer sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya disini ngirim gambar maka disini keluarnya juga nanti gambar yang sudah disatukan paket-paket tadi yang sudah sampai disini itu disatukan kembali sehingga pihak B yang menerima itu akan memiliki data yang sesuai atau yang diinginkan ya mungkin paradigma atau bayangan kalian sebelum mempelajari jaringan komputer adalah ketika mengirimkan file ya sudah dikirimkan saja satu utuh seperti itu nanti sampai juga satu utuh padahal di paket switching tidak seperti itu semua bungkusannya itu cukup kompleks mulai dari level aplikasi dibungkus lagi dalam bentuk TCP atau UDP lalu dibungkus lagi menggunakan IP address masing-masing punya tujuannya terus ada bungkusan link dan fisikalnya lagi untuk dapat di forward di dalam jaringan internal lalu ada routingnya routing itu berguna untuk memforward dari satu router ke router yang lainnya mudah-mudahan bisa dipahami mengenai enkapsulasi dari routing protokol ini jadi masing-masing itu akan berjalan satu persatu sehingga masing-masing itu punya paketnya sendiri-sendiri atau bisa dibilang headernya masing-masing yang asli datanya yang data yang ingin dibuka adalah yang M ini M ini adalah data yang ingin dibuka tapi bungkusannya itu banyak mulai dari transport dibungkus di level network dibungkus di link layer dibungkus nah ketika kita melakukan forward paket dari satu tempat ke tempat yang lain ada kemungkinan data tersebut loss atau delay karena yang namanya resource-nya dipakai secara bersama-sama jadi jaringan itu resource-nya itu paket-paketnya berseliwuran di jaringan tersebut jadi paket di dalam network tersebut saling menggunakan resource yang sama berbeda dengan circuit switching dimana kalau kita menggunakan circuit switching resource tersebut didedikasikan untuk kita tapi kalau di paket switching seperti jaringan jaringan data itu seluruh resource-nya itu dipakai secara bersama-sama jadi ada kemungkinan di dalam router ada kemungkinan antrian yang cukup panjang ketika misalnya A mengirimkan data dan B mengirimkan data atau analoginya A melakukan video poll yang ini juga melakukan video poll paket-paket untuk yang dikirimkan dan yang diterima itu cukup intens sehingga ada kemungkinan buffer di routernya semakin besar jadi paket itu diantriin untuk dapat mendapat giliran baik itu diterima atau dikirimkan jadi ada kemungkinan delay yang terjadi di proses pengiriman paket oke jadi mungkin untuk pembahasan mengenai loss delay dan beberapa tahapan-tahapan bagaimana suatu data dikirimkan sampai disini dulu mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik oke terima kasih kita nanti akan melanjutkan ke modul berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih